Pemirsa Badan Pengawas Pemilu akan berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk menindaklanjuti dugaan neutralitas Ajudan Prabowo saat menghadiri debat perdana Capres 12 Desember lalu. Sementara Koalisi Masyarakat Sipil memandang tindakan Mayor TDI Drawi Jaya ini melanggar aturan neutralitas TNI. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan menyelidiki dugaan ketidaknetralan pengawal pribadi Prabowo Supianto Mayor Infanteri TDI Indrawi Jaya yang hadir saat debat perdana Capres 12 Desember lalu. Mayor TDI terlihat mengenakan baju biru langit, layaknya seragam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Perwira pasukan komando pasukan khusus TNI Angkatan Darat ini juga duduk di barisan TKN Prabowo Gibran. Bawaslu menegaskan jika ditemukan adanya pelanggaran, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk memberikan sanksi terkait ketidaknetralan Mayor Infanteri TDI. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil memandang tindakan Mayor TDI Indrawi Jaya ini melanggar aturan neutralitas TNI. Kehadiran Mayor TDI Indrawi Jaya pada acara debat Capres putaran pertama jelas-jelas merupakan bentuk dukungan kasat mata terhadap Paslon Prabowo Gibran. Kehadiran Mayor TDI dalam acara debat Capres dengan segala atribut dan tindakannya melanggar aturan dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Keterlibatan anggota TNI aktif dalam kampanye politik pemilu dalam hal ini adalah Mayor TDI terjadi akibat pengabayan prinsip netralitas yang dilakukan oleh Capres Prabowo Supianto yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara TNI menilai keberadaan Mayor TDI Indrawi Jaya dalam kegiatan Capres Prabowo tidak melanggar aturan karena hanya menjalankan tugasnya sebagai ajudan Menteri Pertahanan. Tim Liputan Ainews melaporkan.